Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan mengevaluasi lokasi aset-aset strategis milik BUMN yang merupakan objek vital negara, seperti salah satunya, Depo Pertamina Pelumpang. Menurut Erick, objek vital negara tidak boleh dekat dengan permukiman. Sejak awal, kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk. Yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun, buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Nah, inilah yang kita mau zoning ulang, tata ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk pupuk. Supaya ada batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal. Tetapi dengan segala tentu hal yang kita inginkan bersama, semoga ini menjadi solusi juga. Bahwa masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman. Jangan ditinggalkan kembali. Tadi Pak Wapres sudah mengarahkan nanti untuk kawasan ini bersama Pelindo Pertamina untuk mencari solusi. Berikan.